Intro Dengan melihat besarnya dukungan masyarakat, Partai Gerakan Indonesia Raya menargetkan perolehan 5 kursi dari 3 daerah pemilihan di Kota Batam untuk DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Selama ini Kota Batam merupakan basis bagi DPD Partai Gerindra Provinsi Kepri selain Tanjung Pinang dan Karimun. Jumlah anggota fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2014-2019 berada pada peringkat ke-6 yaitu sebanyak 3 orang asal Batam dari 45 anggota DPRD yang ada. Melalui berbagai pergerakan dan kegiatan yang lebih menyentuh kepada masyarakat ditambah lagi dengan semakin besarnya dukungan masyarakat terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno Partai Gerindra optimis akan menjadi pemenang di Kepri. Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Riau, Ounar Siahaan mengatakan, keyakinan untuk menang justru datangnya dari dukungan masyarakat yang sangat mencintai pasangan Prabowo-Sandi. Sebagai Ketua Umum Ketua dan Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo selalu menginginkan perubahan di Indonesia dan hal ini sejarah dengan keinginan masyarakat. Kita melihat saat ini ya, kita sangat optimis, minimum 4, tapi nampaknya kita bisa dapat 5 dari Batam untuk Kepri ya. Dari Batam saja, dari 3 daerah pemilihan, ada A, kita berharap 2, B2, C1. Kita optimis. Pada pemilu 2019 ini, Partai Gerindra menampilkan sebanyak 43 calon anggota legislatif untuk DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang terbagi di 7 dapil. Selain melalui pergerakan partai dan para calegnya, di Kepri terdapat sebanyak 32 kelompok relawan yang siap memperjuangkan kemenangan pasangan capres-cawapres Partai Gerindra, Prabowo-Sandi. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.